Al-Fatihah Seperti itu nanti, suka sadaqah Iya, ada Kalau orang subhanallah sudah terbiasa dengan satu pola hidup Misalnya dibiasa sholat malam Nanti dia dapat orang yang suka sholat malam Kuasa Allah itu Makanya Allah mengatakan Orang-orang yang baik, laki-laki dapat perempuan yang baik-baik Orang laki-laki buruk dapat perempuan buruk Orang yang biasa tiap malam Pasangannya juga orang begitu Kira-kira kalau orang biasa di mabuk, di diskotik, di bar Terus mau cari perempuan di majlis talim Dia mau cari yang sealamnya dia kan Sama dengan akhwat, pakai jilbab Terus kemudian mau cari laki-laki yang nakal, yang mabuk Nggak mungkin Jadi memang subhanallah Kata Nabi S.A.W. Alarwahu junudun mujandada Ruh itu seperti sejalan Jadi dia seirama Kita kalau sudah mulai menuju kepada kebaikan teman-teman Nanti dengan sendiri orang-orang yang dekat sama kita Orang-orang yang begitu juga Orang yang soleh Makin soleh kita makin dekat banyak orang yang soleh Nanti pasangan juga jadi begitu Dan tampiasan kesoleh itu teman-teman bukan cuma ke kita Kepasangan, ke anak-anak, bahkan bisa terwariskan Bisa terwariskan gitu kan Sampai ulama hampir-hampir umumnya sepakat mengatakan Keselehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari neneknya Cucu penjual susu yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya Asim Gara-gara waktu neneknya punya cucu ini mocurang gitu kan Tambah dengan air cucunya mengatakan Nggak jangan Sudah tahu kisahnya kan? Belum Berapa kali dibilang gitu Umar bin Khattab di zaman khilafannya Pernah lewat di rumah seseorang penjual susu Kemudian ditemukan nenek sama cucunya lagi Mau ngatur susu untuk dituang, dibotol, dijual besok Ternyata pesanannya bertambah Kemudian lalu berkatalah si nenek ini Kayaknya cu kita tambah aja air nih Orang nggak ada yang tahu Cucunya bilang kenapa mesti ditambah air Nanti kalau Umar tahu Umar marah Umar lagi ada di belakang tembok mereka Lalu kemudian berkata Neneknya, ah Umar nggak tahu Umar nggak ada, tengah malam begini Dari mana Umar datang gitu Lalu kemudian si cucunya menangis sambil mengatakan Kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar Maka tiba-tiba Umar dengar kalimat itu pulang ke rumahnya Bangunin semua laki-lakinya Ayo bangun, siapa yang mau nikah? Malam-malam disuruh nikah nih Langsung bangun, siapa yang mau nikah? Dengan cucunya penjual susu Mereka bangun tidur, nggak ada yang bisa jawab Masih ngantuk Suruh nikah Nanti kata Umar bin Khattab Kalau siapa yang mau nikahi, saya akan nikahi Barulah Asim mengangkat tangan Saya ayahku Sebagai bentuk bakti pada anda Maka menikahlah Asim dengan Perempuan ini Punya anak namanya Abdul Aziz Abdul Aziz punya anak namanya Umar Umar bin Abdul Aziz Maka Umar ini Salih luar biasa Kata para ulama' Kesalahan yang terwariskan dari neneknya Yang tadi cucu penjual susu itu Jadi kesalahan itu terwariskan bahkan kepada anak-anak Makanya disuruh cari orang yang Jalur nasabnya baik Sampai begitu Sampai jumpa